Oke, nah sekarang kita akan melanjutkan playlist Cara mengolah project bahasa pemrograman bahasa sih Menggunakan dev C++ Dev C++ 4992 ya Sama 5.11 Kita coba download dulu Karena saya juga udah lama gak install ini Udah lama dihapus Udah lama dihapus Udah lama dihapus Oke, sudah kita finishkan saja langsung landing Oke, nah Di sini kita juga bisa Bikin project Atau kita bisa langsung new file ya Tapi karena saya kebiasaan Saya bakal bikin project baru Caranya tadi File, new project Pilih console application Pilih si project Ini kita make default language saja Karena bakal sering Terus ini test saja Oke Kemudian kita arahkan ke Folder kita Bekel Kita arahkan ke folder Dimana kita akan menyimpan si projectnya Ini kita pakai dev Si pipi gini aja ya Biar dia Kalau plus plus dia nanti Takutnya bermasalah Jadi kita pakai gini aja Kemudian di sini kita kasih folder untuk si projectnya Test Save Oke, ini kita langsung save aja Terus save Kita tes Cara ngerundingnya Kemana ya Nah ini Compile and run F11 Oke Terus kalau misalkan dua file Nah kenapa saya Nggak terlalu suka sama dev Si ini Dengan ini saya jarang pakai Karena dia nggak ada suggestion ya Suggestion Nggak muncul Nggak terus Karena dia nggak ada suggestion Atau dia nggak ada apa Yang di bawahnya tuh Kalau misalkan kita tekan Control spasi Kan dia muncul tuh Nah ini jarang dia Nggak bagus juga Si ini Suggestion Karena dia Multiple definition Nah berarti coba kita ke projectnya Ada nggak ya Ada dong Ada nggak ya Nah ini include In compilation Ini juga kita Nah ini kayaknya cek list aja Oke 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 berarti dia nggak bisa Harus di Dikompilasi Di apa Dilingkingnya juga Kita uncheck list aja Oke Nah sip Udah Kemudian cara Bikin Apa tadi Cara bikin Rshipnya Cara membuat Rship Sama kayak biasa Sebetulnya coy Ini aja Nah Eh Oke Test Terus cara bukanya Harusnya sama juga sih Kita cross dulu innya Jangan Jangan dihapus coy Cross project aja coy Save change Yes Oke Open Open Epsi Test Open Nah Test.dev ini kita Open ya Ini udah langsung keluar Ini Sip Oke Itu aja Untuk videonya Semoga Bermanfaat And See you In the next Video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax